Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Dengan channel Fakih Bonsai Oke teman teman Masih seputaran bonsai kelapa ya teman teman Saya akan memberikan Informasi tentang Cara merawat Bonsai kelapa ya teman teman Ini kebetulan bonsai kelapanya Kelapa kembar Jadi perawatannya Agak sulit ya teman teman Tapi bagi saya Tidak ada kata kata sulit Jadi harus Dengan penuh Kesabaran untuk merawatnya Agar daun tetap kerdil Dan kebetulan ini Memang saya lost ya teman teman Agar kelapa kembarnya Tambah jelas Seperti ini ya Oke teman teman Jangan lupa ya di like di komen Dan di subscribe Di share pun juga gak apa-apa Saya sangat berterima kasih Dan juga buat teman teman semua Saudara semua Semoga sehat selalu Sukses selalu Dan murah rezeki Dan tidak kurang satu apapun Oke teman teman Ini cara merawat Bonsai kelapa ya teman teman Di надcho Setelah yang l fruit Sekiranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kebetulan cuaca sekarang lagi cerah ya teman-teman jadi kita bisa langsung menjemurnya agar bekas sayatan langsung kering ya teman-teman jadi tidak gampang membusuk dan tidak membekas ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati kita bantu menariknya ya teman-teman jadi kalau seperti ini jangan sampai ke bawah ya biar tidak gampang putus atau fatah ya teman-teman jadi kita sampai disini saja mohon maaf teman-teman berisik ya di atas saya ada burung namanya burungnya itu cengkok ya teman-teman sangat keras sekali bunyinya yang satu sudah selesai nih teman-teman ada satunya ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati